Yono Untuk kesempatan menggali ini Kita sarasehan Yang legino marto Yono Pandito utomo Agro Bukdo Jawi Wismu Dengan saat ini Kita ada di Wismanya Belakang gede Surabaya Surabaya Merupakan juga Tempat Untuk meditasi kantor pusatnya Agungnya Bukdo Jawi Wismu Sebuah agama asli Jawa Yang beradaannya sudah jauh sebelum agama-agama Dari luar masuk di kamar Jawa Di Kongo langsung mawot Mengalir Nampak adanya Sandor mobil-mobil Rokohan Ini Bukdo Jawi Bukdo Kino Bukdo 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 Hulu Bukdo Tidak pun ceritakan tentang agama untuk perkenalan secara dari awalnya saya mengikuti jagama Bujahwisu itu anak saya itu sakit sakit anak saya itu enggak bisa berak enggak bisa ketinggian saya menemukan seseorang sehingga saya anak saya sendiri dan berikut terus kejar terus pertanyaan-pertanyaan yang bersambungan dari anak saya sakit yang mokok maka itu semakin dalam artinya kita masuk sekalian terjun mengikuti agama ini tahun judul 2 setelah yang membina kita itu namanya Mbak Puhiman itu meninggal tahun 80 istilah setelah Mbak Puhiman meninggal saya ketemu dengan saya ketemu dengan pokoknya hindu daya karma itu yaitu Romor Fira dan Rekiko Sumo Tewo itu kamarnya ini termasuknya seperti yang ini Rekiko Sumo Tewo yang ini Bapak saya di tahun 72 setelah Mbak Puhiman meninggal tahun 80 saya ketemu Romor si Rekiko Sumo Tewo sehingga saya disumpah lagi masuk baru lagi ya siap aja setelah Mbak Puhiman meninggal sehingga kita sudah menyatu jadi tahun 80 saya disumpah lagi dan langsung beri nama waktu itu juga setelah kita sumpah suhiramu takali asmo logino mantong yono disitu saya tanya apa arti nama saya jadi ini jelaskan lagi nyauh ini ini lagi lagi enak martolnya ngulangan wiyono itu kuat maksudnya omor ini kuat kambungan ngulangan miskinnya sehingga sampai sekarang saya tetap yang melanjutkan bertanggung jawab pada seluruh wakab pemeluk termasuk kematian saya yang merawat mati saya muburi saya selamat aning maka ada yang nikah juga saya jadi naiknya itu belum ini soalnya jaringan ini gue makanya kalau ini kayak kader mas taril mas ini ini mas mas Andi barang itu kan terus yang rambut senasanya mas sarki nanti mungkin pun kontrol gue akan menstrukturnya mungkin pun kalau saya mengupas dari sisi apa ya nilai-nilai kejauhan yang akhir-akhir ini kan seolah-olah luntur dianggap dianggap sebagai sesuatu yang puno sesuatu yang bersifat kelenik dan tidak modern pandangan panjenengan terhadap ajaran leluhur kita yang kondisinya sekarang seperti ini bagaimana kalau pandangan kita tetap semangat saja istilahnya kita saja orang Jawa orang Jawa suku Jawa tempatnya di Pol Jawa jadi saya tidak merasa menter dengan agama-agama yang di luar saya tetap konsister mengembangkan acara leluhur saya sampai saat ini jadi untuk sampai sekarang ya Surabaya ini pun ya kurang lebih 100 lah yang ikuti sekalian hari semakin tambah semakin nampah semakin banyak di kurus Surabaya maupun oke dan teman selatan terus yang mulai masuk ke timbingannya kalau di Jawa itu kan ada yang namanya nubuti atau bahkan kosong itu penjelasannya ribun lah jadi manusia itu omnya lupang sembilan termasuk dari atas mata hidung mulut telinga bawahnya bawahnya ya ini sama kemauan dubur itu kan sembilan semakin makanya selalu semakin itu sedapuk selalu tunggal nutupi babano songo jadi kena es kadung silong yang bermacam lain itu kan termasuk nutup babano songo masuk mengetah tutup hidung numpet nafas yang dipandang di sini pucuknya grono ini kenapa yang dipandang kok sini kenapa kok enggak pucuknya ini ini buah pucuk ini bongkot pucuknya di sini antara alis kiri kanan ini di tengah-tengah ini kalau malah ini bukan bukan pucuknya grono itu di sini jadi antara alis kiri kanan di tengah-tengah manteng pucuknya grono di sini kalau itu dipandang terus lama-kelamaan ada titik nanti titik ini semakin besar ada gambar nanti gambar apa yang kita lihat di situ jadi sekali lagi pucuk grono di sini pas kita meditasi yang kita pandang ini tapi sambil matanya sayup atau terpecah bukan sayup kita harus menjam matang merong saya fokus di sini kalau dari teman-teman yang sudah apa ya sudah menerapkan itu kira-kira yang dipandang yang dilihat yang dialami yang dirasakan biasanya apa aja mbak 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 nanti kebutuhan kita butuhnya yang namanya minta apa contohnya seperti mas adil kemarin di atas juga sudah bisa melihat dia kan kelihatan pulau kalimantan akhirnya kalimantan sekarang buah di bandang terus itu kan hasilnya mas adil sendiri bukan raya lain dengan masa adil masa adil kan keperluan kita masing-masing berbeda dengan cara permohonan kita berbeda maka yang kita dapat pun juga berbeda termasuk karakternya orang berbeda berbeda secara keseluruhan tujuan meditasi itu berarti tergantung orangnya masing-masing iya tapi kan kita ada tata cara mulai duduknya ini namanya bisa dipraktikan bagaimana duduknya ini kan ini yang yang di tanah cuma satu yang di tanah cuma satu yang kiri yang kanan di atas ini sedekatnya juga lain kita gini masuk ini untuk pegangan ini satu masuk disini itu harus ditarik tegak gini bisa lama nanti kalau kita masih setengah setengah gini itu tidak bisa kuat satu jam paling sudah jatuh tapi kalau tegak gini mas itu bisa dua jam bisa lebih mata tertutup mata tertutup ya itu kaki ini manteng terus manteng ini terus ya 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 itu yang namanya secakup sawku dunggal ini kaki tantangannya seperti ini manteng kuca egrono ya disini tadi goncola rasing biaya larasing hati jadi hati itu dipusatkan orang mikir kalau kita tujuannya di gusti ya gusti terus sampai ketemi kalau kita ingin ketemu danyang ya danyang nanti yang ketemu yang munggu dikisah tergantung pemauan atau permohonan seperti kita ingin ketemu ibu bidul ya seperti sama pernah datang disini mas datangnya itu enggak sampai satu menis saya rasa tapi saudara ini bau wangi ini sedih ini buat hilang kamar ini cantik ibu gimana mas kalau orang-orang biasa ya lain ratu namanya ratu kan pakaian 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 ini dominasi hijau atau gimana tapi sering yang hijau tapi kan harus itu pun kalau datang pakai kereta rencana seperti dokar yang kepirung panjang jam berapa biasanya kita kita keperluannya kalau kita enggak fokus pira-pira selama ini ketika panjelengan meditasi dan lain sebagainya ibu rantu itu sempat datang berapa kali seingat panjelengan wah saya cuma dua kali mas itu pun enggak anus yang pertama di balikambang balikambang itu buru-buru tahu semua orang tiga yang satu sama itu ada tempat dua tempat orangnya tiga terus saya dibawah ini akhirnya bingat mungkin itu misalnya itu buka ini buka itu itu pakai koloni bu montor papan rombongan ini gitu di jalur lagi itu datang temen-temen